Pengukuhan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua digelar pada Senin 22 Mei 2017 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua bertempat di Gedung Negara Kota Jayapura. Pengukuhan Tim Penggerak PKK Cabang Kabupaten Duga, Kabupaten Lani Jaya, Sarmi, Mapi, serta Kota Jayapura dianugerahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Yulja Wenda, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, dalam sambutannya menyampaikan bagi seluruh tim penggerak PKK Kabupaten agar dapat mendukung program-program kerja pemerintah daerah, khususnya perhatian terhadap kesejahteraan putra-putri daerah. Yang di Indonesia tidak benar-benar jadi apa yang kami alami di Tanah Popua hari ini, Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang sedang hormat di sini, boleh disaksikan oleh Gubernur, boleh disaksikan oleh Prof. Bindang, seluruh SKPD dan Bupati, Bupati, dan Bunda Nasiru menyaksikan, itu tanda bahwa PKK juga termuruh diperhitungkan pelayanan. Jadi, maksudnya begini. Maksudnya begini, kalau Bapak-bapak sendiri itu tidak dekat. Dan harus ada senangsi, senangsi adalah sesuai PKK. Tim penggerak PKK Kabupaten akan mendampingi kinerja para pemimpin daerah, khususnya yang baru saja dilantik, sehingga dapat mengwujudkan visi misi program kerja, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Yulca Wenda menambahkan permasalahan utama yang menghambat perkembangan generasi muda, disebabkan oleh minuman keras, dan mengharapkan tim PKK serta seluruh pejabat pemimpin daerah, agar lebih fokus menangani permasalahan tersebut. Jadi, menikmati langsung pada menjukan orang asli Papua yang masih tersinggal, jauh dari harapan, menyebabkan debagai persaingan, pantangan, dan kebakan ancaman yang tersangani. Kalau bukan kita, siap lagi. Tim Diputan, Kompas TV Merauke. Tim Diputan, Kompas TV Merauke.